Ini adalah suatu perilaku yang ditandai dengan penggunaan yang kompulsif. Kompulsif itu pasti anak ini harus menggunakan gadget, dia akan perlu ada kebutuhan untuk terus-menerus menggunakannya. Dan tampak tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau peningkatan toleransi adalah, mungkin awalnya kita kasih anak ini video 5 menit, ya cukup lah ya, dia udah happy. Terus sama-sama, bunda, mohon dong, tambahin lagi videonya, oke lah kita pamit 10 menit, akhirnya jadi setengah jam, akhirnya ada jadi satu jam, akhirnya jadi beberapa jam, dan akhirnya bisa jadi seharian. Jadi ada kemudian ada yang negatif yang diberikan saat kemudian media interaktifnya dihentikan. Jadi ketika orang tua berusaha menghentikan, karena ngeliat ini berjam-jam, atau anaknya jadi tidak melakukan hal lain selain menggunakan gadget, biasanya anaknya itu jadi histeris, jadi nangis, menjerit-jerit, bisa jadi lompat-lompat, kadang-kadang bisa lempar-lempar barang, itu reaksi negatif yang terkadang diberikan. Sampai akhirnya itu mengganggu fisik, mental, kognitif, dan atau fungsi sosial dirinya. Anak ini jadian tadinya, tenang main sama temannya, udah kayaknya aku masih main gadget lebih enak. Terima kasih telah menonton!